Ya itulah buat memerangi para pembajak walaupun ya emang sulit sih sampai kapan juga di kita dengan mentalitas orang yang kurang menghargai karya cipta pemikiran hak intelektual orang ya gimana lagi ya. Tapi ya jangan menyerah, jangan gara-gara karena itu terus kita semua tidak mau memproduksi atau membuat hal-hal yang positif gitu. Senang belajar, jadi saya lihat ya orangnya senang belajar makanya kontak dengan saya kemudian di Boyman sendiri juga beliau termasuk yang sangat berperan karena yang menerbitkan buku saya pertama adalah Kak Saiful dengan kawan-kawannya. Halo, aku jumpa lagi di Simple Boyman Channel. Sambil berkumpul, ayo kita komen. Saat ini saya akan berbincang-bincang dengan senior saya, tokoh yang bukan main-main di dunia pramuka, di basket juga dan di dunia pendidikan. Saya akan berbincang-bincang dengan Mas Andri, Bob Ivanto, kalau di buku Boyman, Mas Andri, Bob Sunardi. Apa kabar Mas? Baik, Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga semua yang menyaksikan channel ini juga demikian. Bagi yang belum tahu, walaupun saya yakin mayoritas anak pramuka se-Indonesia sudah tahu siapa itu Mas Andri, Bob Sunardi. Beliau seorang pengajar, pelatih basket, pendina pramuka, dan lebih terkenal sebagai seorang penulis Boyman. Mas, profesinya ada berapa banyak ya? Penulis, pembina, guru, pelatih basket. Managing timenya gimana Mas? Ya lumayan juga sih sebenarnya. Tapi yang paling utama mungkin saat ini mengajar mungkin ya. Saya mengajar di SMP 1 Balenda. Yang apa ya, jadi pas banget gitu dengan filosofi saya. Yaitu live and learn. Jadi hidup buat belajar gitu, pas. Didukung dengan basic, basic saya di kegiatan ke pramukaan. Dari kecil, emang hidup dari keluarga pramuka. Dari siaga, pokoknya namanya, sampai jadi pembina. Dari sebelum siaga mungkin kalau ada. Pas siaga. Ya, karena orang tua saya juga kebetulan pembina pramuka juga aktif di kuarda sampai kuarnas. Jadi emang mungkin udah mengalir lah dalam saya sama keluarga saya juga sama di rumah. Terus, kalau tadi disebut pelatih basket juga ya. Pelatih basket sebenarnya itu spare time, cuma pengembangan dari kegiatan pramuka juga sebenarnya. Di pramuka kan salah satunya ada yang tentang kebiasaan mengolah fisik, berolahraga gitu. Karena kebetulan di tim basket sekolah yang saya pimpin sekarang, emang dulunya anak-anak pramuka semua. Terus, penulis itu sebenarnya karena meneruskan cita-cita almarhum ayah saya dulu. Beliau waktu masih aktif bekerja, pernah ngobrol. Nanti kalau pensiun, pengen jadi penulis. Nah, tapi beliau tidak sempat mencapai cita-citanya dan mungkin ya saya menerusinnya. Jadi penulis juga akhirnya. Dan tidak pernah menyangka melalui tulisannya se-Indonesia tahu siapa itu Andri Bob Zunardi ya mas ya? Betul, betul, betul. Jadi memang apa ya, awalnya, jadi gini, kalau kita balik ke belakang, Boy Men gitu ya, Boy Men. Banyak yang tanya sebenarnya, gimana proses bikinnya? Waktu itu belum ada internet. Jadi buku-buku pramuka juga yang beredar hanya sedikit. Tarik ke toko buku juga hampir nggak ada lah. Paling ke kedai-kedai pramuka itu pun bentuknya masih dicetak sederhana, stencilan kayak gitu lah, belum ada buku yang bagus. Nah, kemudian dari permasalahan itu, akhirnya saya mencoba mengumpulkan materi-materi latihan sebenarnya. Asalnya jadi Boy Men itu dulu materi latihan mingguan di gugus depan kami gitu. Jadi, kebetulan di Balenda itu saya melatih pramuka penggalan. Setiap minggu kan dituntut bikin materi latihan, ya gitu ya. Program jangka pendek, jangka panjang. Nah, itu harus diimplementasikan ke kegiatan latihan. Nah, karena kurang bahan ya saya cari, cari sana-sinilah ke perustakaan. Dulu British Council gitu di jalan, apa namanya, di Jalan Braga ada perustakaan milik konsulat Inggris ya. Saya jadi member di situ. Banyak buku-buku yang saya baca. Dan ada beberapa bahan yang bisa jadi bahan literasi. Karena kan waktu itu emang nggak ada, belum bisa ada, belum ada internet lah. Bisa online. Enggak bisa, emang belum ada online. Jadi, Boy Men itu 100% berdasarkan pure pengalaman. Kemudian, mungkin di edisi-edisi berikutnya ketika cetak ulang, saya revisi. Itu baru saya lengkapi dengan bahan-bahan literasi dari berbagai sumber. Kalau saya mendapatkan garis besar yang saya dapat tadi, sebetulnya ini adalah perwujudan mimpi ayah menjadi seorang penulis ya, Mas. Betul-betul. Awalnya? Awalnya dari situ. Akhirnya ya Tuhan berkendak lain, ya Bapak pulang duluan. Akhirnya, sebenarnya bukan terbeban ya, Mas. Tapi memang itu kebetulan hobi juga ya. Saya tahu Mas Andri koleksi novelnya seperti apa. Berarti kan literasi jaman kita betul-betul baca ya, Mas. Betul-betul. Dan bagi saya sebenarnya ini satu motivasi tambahan buat teman-teman pembaca, buat teman-teman pramuka, atau para praktisi olahraga, khususnya di cabur basket, untuk lebih banyak baca lah gitu ya. Saya juga sama, baik kebetulan sekarang saya itu ketua gudep di SMP 1. Kebetulan, nah jadi, saya sering dapat kesempatan untuk dekat lagi lah dengan anak-anak gitu ya, di puramuka, memotivasi mereka buat mulai banyak membaca, baca, baca, baca gitu ya. Dan bacanya baca buku ya, bukan scroll. Tapi enggak masalah sih sebenarnya, kalau daripada tidak, saya kan anak-anak juga, daripada tidak baca buku, ya, ya, elektronik juga, e-book juga enggak masalah gitu. Boleh. Dua hal besar, yang membuat Mas Andri menjadi penulis tadi, karena, cita-cita ayah, kemudian juga memang, apa ya, hobi membaca, hobi apa, kalau bahasa keren sekarang, banyak menggali literasi. Iya, Nah yang ingin saya tanyakan Mas, saya tahu pencapaian Mas Andri, dari Prasiaga sampai jadi ketua gudep ya sekarang, apa sebetulnya Mas, visi atau misi, apa sih yang ingin diraih melalui penulis Boi Men, selain dari, ya, tadi dibilang bahwa, setiap minggu saya harus menyiapkan materi latihan nih, gitu kan. Mungkin, mungkin pada awalnya, ya hanya sekedar itu ya, visinya, oh yang penting ada buat materi latihan. Nah, setelah sekian lama perjalanan terbentuk, sampai jadi buku yang sudah berseri-seri ini, kira-kira, visi, misi yang ingin, dicapai dan dilihat, jadi apa ya, legacy yang ditinggalkan nanti minimal, saya sudah meninggalkan sesuatu nih, visi dan mimpi saya sudah tercapai, apa sih Mas, dari visi-visi Boi Men ini sebenarnya? Kayaknya, nggak seberat itu sebenarnya, ringan-ringan aja sih, jadi Boi Men itu, satu, apa ya, satu kumpulan materi, yang sekarang sebenarnya, banyak sih di, banyak buku-buku yang mirip ya, mirip. Yang terinspirasi dari Boi Men. Masterpiece lah, yang memang memberi apa ya, memberi saya juga, saya apa ya, banyak inspirasi juga gitu, karena memang, ya, kalau saya kanak-kanak, meniru adalah salah satu hal yang alami, yang alami, apalagi kalau meniru yang baik, nggak ada masalahnya sih sebenarnya. Nah, jadi tadi disebutkan, tentang apa ya, tentang materi-materi, iya, materi-materi, mingguan gitu, kalau materi-materi mingguan itu, saya melihatnya, sayang gitu, kalau, kalau tidak di, apa namanya, tidak di, buat, buku yang bisa bermanfaat, untuk orang lain, gitu, semula, ketika tawaran, apa ya, tawaran, udah deh, kumpulan materinya ini, dibuat buku, saya sebenarnya agak khawatir, karena kalau jadi buku, nanti dijual untuk umum, pasukan saya, ketika lomba, akan mendapat, saingan, pesaing yang kuat gitu ya, kompetitor, sehingga, nah, dan memang betul, ketika, memang, kemudian datanglah beberapa, apa, teman yang, memang dulu, aktif bareng-bareng pramuka, ya, di, menawarkan, bagaimana kalau buku, kakak dibukukan, catatannya dibukukan, setelah saya timbang-timbang, why not, oke lah, catak aja, nah gitu, jadi, tentunya lewat suatu proses yang panjang, tapi pengalaman memang, karena dari, waktu saya di SMA 1 Balenda, dulu saya, pramuka juga, sudah bikin, buletin, wartap pramuka, bikin, yang terbit setiap bulan, waktu itu belum setiap minggu, masih pakai, masih mesintik, masih di stensil, gitu ya, jadi, emang udah, terus, selain, selain, menulis serial Boy Men, saya juga bikin buku, apa, petunjuk praktis berkema, saya bikin komik juga, terus, selain itu, saya pernah di, percaya juga, oleh kuartir cabang, Kabupaten Bandung, untuk mengelola, majalah, Kabupaten, pramuka, namanya semboyan, dari nol banget, sampai sudah cukup besar, kemudian, diajak juga, oleh kuartir daerah Jawa Barat, waktu itu, punya, buletin juga, namanya, simpel erat, menghadapi jambore nasional, di Jatinanger, nah, jadi, emang, ya, menulis itu bagian, sampai, saat inipun, saya masih, masih menulis, beberapa buah, persiapan, buku buat, dicetak, ya gitu, baik mas, kita jeda dulu sebentar, siap, silahkan minum dulu mas, oke, thanks, kita kembali, setelah ini, simple boy man, kita kembali di simple boy man, kita berkumpul, kita juga boleh komen, oke mas, kembali ke boy man, disini ada beberapa buku, yang saya tahu, ini hanya, sedikit dari yang, sudah, mas Andri tulis, tapi memang yang, tidak dipungkiri, the best seller, Scott Book, I ever see, ya kan mas ya, terima kasih, eee, ini testimoni saya, tentang boy man, waktu, di jambore nasional, terakhir kemarin, 2000, yang terakhirlah kemarin, itu, saya ketemu banyak, pembina, dari berbagai kuarda, dan semua bilang, kalau mau menang, LT4 sampai LT5, ini kitabnya, ya seperti waktu itu mas, yang dari mana, Banyuwangi ya, oh ini, kitabnya ini katanya, nah, eee, dari seri-seri boy man, satu, sampai dengan, yang, terakhir itu yang ini ya, yang kembalinya sang macan, iya, eee, tentu itu hasil dari, tidak hanya hasil dari, apa ya, mengeksploitasi, ataupun hasil dari, perenungan-perenungan, nah, saya meyakini kok, dari setiap buku satu, visi-misi yang ingin dicapai, apa, buku dua, buku tiga, karena saya membaca dari berbagai buku, dan lihat dari judulnya juga kan, ini beda-beda, ya kan mas ya, oke, eee, dari buku terakhir, apa yang ingin dicapai mas? paling runutnya gini, eee, boy man satu, yang bestseller, sayang hari ini saya tidak bawa bukunya, jadi kalau, boy man satu itu, buku, eee, saya kasih tagline ragam latih pramuka, ya ini, ragam latih pramuka maksudnya, yang, buku yang memberikan, berbagai materi, yang bisa membantu para pembina, maupun para anggota, berlatih, bisa mandiri, bisa, untuk, bahan literasi juga, gitu ya, nah, dan alhamdulillah, mendapat, apa ya, apresiasi yang positif, dari seluruh, anggota pramuka, seluruh tanah air, ya contohnya, betul, ya kebetulan, bisa bertemu dengan para pembaca, dari seluruh Indonesia, kemarin di Jambore, kita punya bud di Jakarta itu, di Cibubur, senang sekali, bisa bertemu dengan para pembaca, dan itu satu nilai plus, bagi penulis dimanapun, kemudian, kalau ini, Boy Men kedua, ini, buku, untuk meningkatkan keterampilan, kecakapan, umum sebenarnya, jadi kalau, sekarang kan lagi tren, ingin menjadi pramuka Garuda, kalau di luar negara, Eagle Scout, gitu, ya buku ini sebenarnya, bukan hanya buat, anggota, sebenarnya, buat para pembina, sebenarnya, buat membantu, ketika, pencapaian, kecakapan, ya kritik, tetap adalah, kalau menulis, menulis itu, wajarkan pembacanya, dari latar belakang, yang berbeda, ada sih yang, agak sedikit, miring, menganggap, biasa-biasa aja, ya, mungkin, ya beliau udah, yang baca-baca, memberikan kritik itu, mereka yang sudah punya, kemampuan, bagus, tapi kan kalau saya, tujuannya, menulis itu berbagi, terutama, buat para pembina baru, pembina muda, yang baru muncul dari anggota, mulai melatih diri, menjadi seorang pembina. Nah, buku yang ketiga ini, sebenarnya, semi-novel bentuknya, jadi, ini yang sebenarnya nanti, apa ya, kalau saya lihat, buku, yang, ringan, tapi dinamis, kenapa? Karena, buku ini berisi petunjuk, seseorang, jika ingin menyelenggarakan, sebuah kegiatan, tapi dengan bahasa yang pop, yang ringan, gak berat, gitu, dan saya juga, apa ya, kerjakan, pengalaman-pengalaman saya, itu dalam bentuk, semi-novel ini, karena tetap, pramukanya kental, khas Boy Men lah ini, khas Boy Men banget, terus, kenapa kalau misalnya, ada yang tanya, kira-kira, bakal ada gak, jilid keempat, gitu ya, wah, saya masih, masih ini nih, masih pikir-pikir, karena, kebetulan, kenapa dibuat tiga jilid, trilogi, karena kebetulan, saya fans, penulis-penulis besar juga, rata-rata bikin bukunya, bikinnya trilogi, jarang yang kuaterologi, pentologi, gitu, nah itu, jadi, pada intinya, mungkin saya simpulkan, menulis ini, bagian dari, salah satu, ini, jadi, apa ya, pelengkap, gitu, dari kegiatan-kegiatan saya, sehari-hari, apalagi, dengan kegiatan pramuka, kan, saya, apa, ber, ber, apa namanya, berinteraksi, dengan banyak orang, dari, dari, mulai anak didik, para orang tua, stakeholder lain, termasuk, memang, tidak dipungkiri, dari apa yang saya kerjakan, di pramuka, di basket, sampai, menghasilkan boy man ini, menghasilkan, hal-hal, hal-hal, yang, positif lah, gitu ya, termasuk, anak-anak didik, saya, banyak yang berhasil juga, gitu, nah, jadi, ya itulah, serunya, kalau misalnya, di kegiatan, ke pramukaan, sangat dinamis, gitu ya, moga-moga, banyak yang, gara-gara baca, buku boy man, jadi, lebih suka, jadi ada pramuka, dari keragu-raguan, dari stensilan, saya, sempat terpikir juga, tidak akan pernah sejauh ini, ya mas ya, iya sih, tadinya kan cuman, ya, nyiapin materi, tapi, ternyata, dari niat ingin berbagi, dan menginspirasi, akhirnya, terjadilah beberapa edisi, baik, nanti kita lanjutkan mas, pembicaraan kita, setelah, kita break, simple boy man, kami segera kembali, oke, teman-teman, kita kembali ke, simple boy man channel, sambil berkumpul, teman-teman pun, boleh komen, mas Andri, tadi kita sudah bicara cukup banyak, tentang, latar, pembuatan boy man, tentang, siapa mas Andri itu, saya juga, juniornya mas Andri, saya melihat, sedikit banyak, apa pencapaian, yang sudah, dicapai mas Andri, tapi ada satu, pernah ada satu adik kelas, bilang ke saya, kalau saya tahu, peramuka akan menghasilkan orang-orang tangguh, dia orang yang bilang itu, dia peramuka cuma sampai penggalang, katanya waktu penegak, dia milih eksku lain, nah kemudian, anaknya, disuruh peramuka, enggak mau, kemudian dia bilang, Kak, saya, pencapaian posisi seperti ini, karena peramuka, kalau saya tahu, peramuka akan menghasilkan orang-orang yang tangguh, ya minimal, survive seperti saya, saya akan dorong anak saya, ke peramuka, walaupun, ya anaknya memilih jalurannya, cuma saya sering bilang, kamu ikut peramuka, itu investasi, masa datang, nah mas, disangkutkan dengan statement yang tadi, mas sudah menghasilkan, tidak hanya buku, terutama menghasilkan peserta didik, kita bicara di peramuka mas ya, karena mas, lebih banyak concernnya di penggalang, walaupun di penegak, juga pernah turun, tapi, saya pikir bahwa, orang se Indonesia, akan mengenal, mas Andri Bob Sundardi, sebagai seorang, penulis bohemen, yang lebih, sebetulnya memang untuk peramuka pada umumnya, cuman, mungkin, tema besarnya lebih ke penggalangnya, nah, disambungkan juga dengan kesibukan mas Andri, sebagai seorang, pelatih deh, kita persebutnya, pelatih basket, dan, pembina pramuka, kita akan ngomong dulu, kira-kira mas, yang mas ingat, ada peserta didik, yang, apa ya, pencapaiannya, lebih dari apa yang mas harapan, atau, lebih daripada yang mas pikirkan, tidak hanya di level, kecamatan, kabupaten, mungkin sudah di level nasional, bahkan internasional, silahkan mas, kira-kira siapa aja, oke, kalau, saya pribadi, sebenarnya, melihat, nggak terlalu ini ya, nggak terlalu sempit gitu, jadi, kalau, saya, melatih, basket, atau, membina pramuka, tujuannya, memang, itu hanya, sebagai alat, gitu ya, sebagai media aja, karena, tujuan akhirnya itu, saya mungkin dengan para pembina-pembina lain, setanah air, sedunia malah, kalau pramuka ya, itu tujuannya, memang bikin, anak-anak, punya karakter yang kuat, makanya, ya, namanya juga kan dinamis ya, gerakan pramuka, character building, itu, rat banget, yang tujuan akhirnya, sebenarnya mempersiapkan, para anggotanya, nanti jadi, jadi orang-orang yang tangguh, yang mandiri, betul gitu, jadi sebenarnya, kalau bicara, apa ya, hasil, saya sebenarnya, gak ada apa-apanya, jadi, kita hanya memotivasi, lewat media latihan pramuka, sehingga mereka, akhirnya ternyata, bisa melanjutkan, sekolah, bisa bekerja, beradaptasi, kuat terhadap tantangan-tantangan, dan banyak yang berhasil, dari pramuka, jelas, lebih banyak lah, karena, karena, saya lebih lama, melatih pramuka, dibanding melatih basket, sebenarnya gitu ya, jadi, kalau, sebenarnya, side job gitu, basket itu, cuma, sampingan aja, gitu, ternyata, di sana, dengan metode saya, memindah pramuka, saya terapkan lati basket, ternyata lebih bagus, mungkin, saya bukannya menyarankan, para pelatih basket, juga ikut, jadi kursus, pemindah pramuka sih, tapi, kayaknya, cocok banget, pendekatan, pendekatan saya, sebagai seorang, pembina, kemudian, saya jadi pelatih, saya terapkan, karena anak basket, dengan cara saya, melatih pramuka, ternyata malah, anak-anak juga, lebih, kelihatan lebih, ada hasilnya, juga lebih bagus gitu, kalau kata saya ya, nggak tahu, belum, belum pernah saya, coba komparasi, dengan, pelatih-pelatih lain, tapi kalau lihat dari, hasil mungkin seperti itu, kalau misalnya, menyebut nama gitu ya, di pramuka, lebih banyak lah, murid-murid yang berhasil, baik di, apa ya, di, kepolisian, di angkatan, darat, laut, udara, kemudian, di pemerintahan, di swasta, atlet nasional, ya, kalau, kalau di pramuka ya, kalau di pramuka banyak lah, sampai ke pejabat, ada yang asisten, meneluk, segala macam, pokoknya banyak lah, nggak bisa saya sebutnya, satu-satu, kemudian, kalau di, dari basket, yang saya bina, pemain yang, dari kecil gitu, pernah memperkuatasi, game, ada kapten tim ponjabar, ada yang di DBL All Star juga, sampai ke Amerika dua kali, dan sebagainya, banyak lah, sampai pernah ada yang tanya, coach, kalau di basket, biasa saya disapa, perasaan semua, semua tujuan, pembinaannya udah tercapai, apalagi sih yang dikejar, enggak lah, kalau basket, just for fun, ya, game, kalah, menang, ya, begitu lah, jadi, saya sih, tetap aja, karena emang, membina dan melatih adalah bagian dari, menurut saya itu panggilan ya, bagi saya, bisa panggilan, bisa gift juga, bahwa saya juga harus punya nilai sharing, buat, buat orang lain di sekitar saya, gitu, biar, mungkin saya pingin punya, biar jadi, jadiin manfaat lah, gitu, ada satu nama yang, saya kenal, Saiful Bahri, saya mengenal beliau, sebagai adik kelas, sebagai teman, dan juga sebagai rekan, di Pramuka, saya tahu, Saiful Bahri ini, pencapaian di Pramuka, termasuk salah satu, yang istimewa lah, top achievement lah, saya ingin tahu mas, tentang Saiful Bahri, dilihat dari pencapaian Pramuka saat ini, kesan, ataupun, apa ya, sejauh mana mas mengetahui, Saiful Bahri, dengan pencapaiannya saat ini di Pramuka? murid-murid, atau adik angkatan, adik kelas, yang berhasil, ya, nah, kebetulan kalau, Kak Saiful ini kan, dulu sekampung dengan saya, di, Dehkolot gitu ya, sama-sama, satu kampung, jadi sering, sering main bareng lah, gitu ya, saya, kebetulan, waktu itu, saya penegak, Kak Saiful kan penggalang, jadi, satu, gue sedepan, ya, udahlah barengan, kegiatan, sering, sering kegiatan bareng, di, ada kegiatan, weight game, sayang mendamping, itu jambore, ikut jambore juga, dan sebagainya, jadi, sering bareng, dan, saya lihat, individu yang, menurut saya, menarik gitu ya, menariknya, orangnya, lugas, gitu ya, kemudian, lempeng lah, kalau saya bilang, kalau di, kalau di, istilah di pramuka, saya, ya, lama lah, paling lama banget, termasuk, apa ya, kerja keras, pantang menyerah, kemudian, dia selalu mau, mau, coba, saya ikuti dulu, termasuk dia, apa, ketika mau ikut, mau coba, aktif di Dewan Kerja Cabang, saya support, karena salah satu, perbedaan mungkin, dari saya, sebagai, pembinanya, pelatihnya, waktu itu, saya lebih suka, membina di tempat internal, gitu ya, di, 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 pola organisinya bagus, tapi kadang-kadang saya, ketika ditawari, ikut ya, di, di, di kuartir gitu, aktif, saya agak kurang, kurang tertarik gitu, saya lebih seneng, untuk membina di, apa ya, di pangkalan gitu, nah, saya pun gak gitu, dia mau, dia ingin mengembangkan wawasannya, dia ingin, membantu organisasi, dan, dari DKC, dia, saya pesat, ke Dewan Kerja Daerah, sampai Dewan Kerja Nasional, dan itu sangat luar biasa, jarang yang, yang bisa, melakukan seperti itu, ya, luar biasa, kemudian, tidak aneh lah, kalau sekarang, beliau, digirakan pramuka, sangat, apa ya, sangat punya, kepedulian, dan itu, menurut saya, ya, langka, jadi, kebanyakan kan, kalau udah aktif di, apa ya, di kesibukan sehari-hari, di, baik di, di, dinas, atau, wirausaha, dan sebagainya, kadang-kadang, pramuka yang ditinggalkan gitu. kita juga mengenal, sosok, saya pulbari yang, melalui gerakan pramuka, dia bisa berbuat banyak ya, tidak hanya di, keorganisasiannya juga kan, tapi di, kegirausan, dan kegiatan sosial, ya, dan juga, beliau sosok, seorang penggemar olahraga ya, dan beliau adalah ketua klub, dan ketua perbasi, nah, sejauh mana mas, saya ingin tanya juga, dengan kiprahnya yang luar biasa di pramuka, kiprah beliau di, dunia perbasketan lah, baik secara klub, maupun perbasi, oke, tapi, tadi, ada tambahan nih, kalau di pramuka, saya lihat, apa ya, dinamikanya itu, memang, memang pesat, gitu ya, terus saya lihat, Kak Saifo, bisa, apa ya, bisa ngeblend, gitu dia, apalagi, dengan latar belakang, keilmuannya di manajemen, diterapkan di pramuka, ngepas lah, cukup bagus, jadi, saya lihat, memang, sosok orang yang tepat dengan bidang, yang digelutinya juga sangat berpengaruh, nah, itu, saya lihat, tata kelola organisinya cukup bagus, kemudian, apa ya, senang belajar, jadi saya lihat ya, orangnya, senang belajar, makanya, kontak dengan saya, kemudian, di bohemen, yang sendiri juga, beliau termasuk, yang sangat berperan, karena, yang menerbitkan buku saya pertama, adalah, Kak Saifo, dengan kawan-kawannya, ya, mereka datang ke rumah, dia yang, yang mengajak ke saya, ayo, Kak Andri, bukunya, kita cetak yuk, saya, itu sempat, sempat ragu, saya khawatir, tapi, Kak Saifo yang memberikan, satu, penyemangat, bahwa, saya bisa kok, ternyata bisa sampai, bohemen 3, dan buku-buku lainnya, ya, seperti itu, jadi, emang, dia, ngaruh juga, buat, sangat berpengaruh, buat, perjalanan, penulisan buku-buku saya, gitu, baik, kita kembali lagi setelah ini, mas, oke, siap, simpul bohemen, oke, teman-teman, kita kembali di, simpul bohemen channel, mas, kita sudah cerita banyak, tentang siapa itu, mas Andri, pencapaian-pencapaiannya, kemudian, tentang karya yang dihasilkan, ya, kemudian juga, peserta didiknya, sudah mencapai pencapaian tertentu, mas, ngomong-ngomong, kalau ingin dapetin bohemen, dimana sih? ya, buku ini ya, miris sebenarnya, karena, setahu saya dari, apa ya, dari, pengakuan, teman-teman, para pembaca, gitu, kebanyakan, mereka, membeli, buku online, dan mendapatkan, ternyata, bukunya buku bajakan, dan, itu jumlahnya, sangat luar biasa, sedih sebenarnya, karena, kita hidup di negara yang, ketika, orang, ingin memiliki barang, tapi, lebih suka, membeli yang murah, murah itu, bukan berarti ekonomis, jadi murah, tapi, bukan yang, palsu, palsu gitu ya, jadi, bajakan lah, sebut aja bajakan, dan memang, dan, tapi kan yang mirisnya, yang beli buku, Boyman, itu kan pramuka juga kan, nah gitu, kebetulan juga, saya di sekolah, anak-anak banyak yang, Pak aku beli waktu SD, tapi bukunya bajakan Pak, gitu, jadi gimana sih, kalau mau, mau dapet buku Boyman yang asli, ya harus beli di tempat-tempat yang, menjual buku yang asli tentunya, gitu ya, tidak meragukan lah, market place yang asli, nah, betul, disitu, lihat aja komen-komennya, gitu ya, jadi, atau beli langsung ke saya juga boleh, nggak keberatan, jadi, bisa kontak saya di Instagram, Instagram saya, bisa di cek, disitu, boleh, Andri Bob Sunardi, nanti, boleh DM, gitu, kalau, kalau cari buku yang, nggak meragukan lah, gitu ya, betul, ya itulah buat memerangi, para pembajak, walaupun ya emang sulit sih, sampai kapan juga di kita, dengan mentalitas, orang yang kurang menghargai, karya cipta, pemikiran, hak intelektual orang, ya gimana lagi ya, tapi ya jangan menyerah, jangan gara-gara, karena itu terus kita semua, tidak mau ber, apa ya, memproduksi, atau, membuat hal-hal yang positif, gitu ya, lebih baik di, apa, menulis, bikin film, bikin musik, apa, sampai ke kuliner, dan sebagainya, saya pikir, semua orang juga, kalau sudah mulai, bisa, memberikan penilaian positif, mengapresiasi karya orang lain, saya pikir, bisa lah, di luar negeri kan, harga buku cukup mahal, tapi tetap laku, gitu, tapi kalau di kita, nggak mau beli yang mahal, caranya yang murah, nggak apa-apa, bajakan juga, isinya sama, ya gitu, jadi ya, nggak apa-apa lah, pokoknya bagi, kalau penulis itu, saya pikir, saya sharing kok, saya berbagi, isi materi, jadi kalau dibajak, bukannya, bukannya terima, sebenarnya nggak terima, cuma, ya gimana lagi, gitu, semoga aja berkurang, yang mau beli buku, bajakan, oke, jadi, sekali lagi, jika yang mau beli, boi men, berilah, asli, original, bila perlu, kontak langsung ke penulisnya, baik, terima kasih, mas, kita sudah berjalan, sama-sama, tentang banyak hal, tentang siapa itu, mas Andri, dengan berbagai pencapaiannya, dan, peserta didik, yang terinspirasi, untuk menjadi berhasil, melalui karya-karya, yang mas Andri sampaikan, terima kasih, sekali lagi mas, luar biasa, teman-teman, Simple Boy Men, sampai di sini, tapi kita akan berkumpul lagi, boleh dong kita komen, Simple Boy Men, Terima kasih, Terima kasih,